Intro Pencemaran Danautoba yang belakangan ini terjadi menjadikan atensi bagi Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti dan menelusuri izin legalitas secara formal bagi para pelaku usaha yang menggunakan Danautoba sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi habitat dan ekosistem yang ada di Danautoba. Kapolda Sumatera Utara akan menindak tegas pelaku pencemaran Danautoba dengan memberikan sanksi tegas kepada para pihak yang merusak keasrian danau yang menjadi destinasi wisata internasional tersebut. Danautoba yang direncanakan menjadi destinasi wisata berkelas dunia seperti Monaco of Asia kini telah dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Badan Otoritas Pariwisata Danautoba. Dengan adanya isu hewan parasit berupa lintas dan kutu di Danautoba menyeruak ke permukaan danau. Atas dasar itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau akan menindak tegas pelaku pencemaran Danautoba tersebut dengan menelusuri zini-zin usaha ternak ikan yang menggunakan Danautoba sebagai lokasi kerambah jala apung dan penternakan babi. Bakteri-bakteri atau limbah kotoran babi serta kerambah jala apung tersebut yang menyebabkan air Danautoba menjadi tercemar. Sehingga terdampak pada kerusakan lingkungan dan air Danautoba. Hal itu pula yang merusak ekosistem yang ada di Danautoba. Sedikitnya ada tiga perusahaan penyumbang limbah ke air Danautoba. Di antaranya Aquafarm, anak perusahaan Javta, dan alergi perusahaan ternak babi. Pencemaran air Danautoba belakangan ini menjadi perhatian pemerintah dan pihak Kepolisian Paul Dal Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kunjungan kerjanya di Paul Lesa Mosir beberapa waktu lalu. Kapolda Sumatera Utara berjanji akan menindak tegas bagi pelaku yang sengaja merusak keindahan Danautoba dengan menelusuri izin-izin secara legalitas. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara izin Paul Paulus Waterpau mengatakan, sejauh ini secara detail terkait pencemaran Danautoba akan ditelusuri lebih dalam ke depannya. Jika ada pihak yang diizinkan secara legalitas formal dan ketika satu atau dua diizinkan untuk membuat kerambah di Danautoba maka akan banyak yang melakukan hal yang sama. Maka perbuatan dan perilaku yang merusak ekosistem yang ada di Danautoba itu akan terusik. Dan maka dari itu, Paul Daerah Sumatera Utara akan terus menelusuri izin tersebut dan dampak buruk bagi pabitat yang ada di Danautoba. Sejauh ini pencemaran berupa limbah polusi ke air sudah mencapai 69 persen. Sedangkan limbah perhotelan dan masyarakat 31 persen. Sehingga Paul Daerah Sumatera Utara akan mengambil tindakan berupa memberikan sanksi dan mencabut izin-izin perusahaan tersebut. Sehingga Danautoba yang nantinya menjadi destinasi wisata internasional dapat terus bergulir sesuai dengan perencanaan pemerintah pusat. Ada pihak yang diizinkan secara legalitas formal ya. Nah itu kan otomatis kalau ada satu pihak diizinkan untuk mengelola itu semua, maka pasti masyarakat yang merasa memiliki hak kulayatnya ini kan otomatis dia akan bekerja. Nah kalau 1, 2, 3, 10, kemudian 50, 100 orang sudah menerima bekerja, otomatis itu akan mempengaruhi pencemaran atau kenetralan habitat yang hidup di Danautoba itu. Itu kan perlu kita lihat sama-sama. Artinya kan kami akan melakukan upaya penegakan berhubungan sebagainya tentu dengan latar belakang tadi. Dari Samosir, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih atas dukungan Anda.